Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua Semoga kita tetap diberikan kesehatan Sehingga kita dapat melakukan segala kegiatan dan aktivitas kita Dan tentunya memberikan manfaat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita Kali ini, Pak Resi akan memberikan penjelasan tentang kerjasama ekonomi internasional Apa saja yang ada di dalam kerjasama ekonomi internasional Mari kita sama-sama belajar tentang kerjasama ekonomi internasional Sesuai namanya, kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antar negara di bidang ekonomi Kerjasama ini dibangun atas dasar kepentingan untuk meningkatkan kesehatan ekonomi Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional Kerjasama ini berbeda dengan perdagangan internasional Karena cakupan kerjasama ini lebih luas dibandingkan dengan perdagangan internasional Dan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut Tujuan yang pertama adalah Kerjasama ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri Seperti yang kita ketahui, tidak semua kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi oleh negara Contohnya Indonesia Kita masih perlu mengimpor beberapa bahan makanan pokok supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi Selanjutnya, kerjasama ekonomi juga dilakukan untuk memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa Nah ini masih berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa Misalnya, China butuh batu bara untuk membangkit tenaga listriknya Sementara hasil tambang batu bara di negaranya tidak mencukupi Nah Indonesia yang memiliki banyak sekali hasil tambang batu bara Bisa menjadi eksportir batu bara untuk China Aktivitas kerjasama ini juga dilakukan untuk meningkatkan depisan negara Karena merupakan alat pembayaran untuk transaksi ekspor dan impor Dengan adanya kerjasama ini Negara-negara yang terlibat bisa saling mendistribusikan manfaat sumber daya yang mereka miliki Entah itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia Selain itu, kerjasama internasional mempunyai beberapa manfaat Di antaranya Meningkatkan kerjasama ekonomi perdagangan dan investasi antar negara Meningkatkan perdagangan barang dan jasa Menciptakan sistem perdagangan yang transparan Membuka kesempatan untuk kerjasama di bidang-bidang lain Mengembangkan kebijakan yang tepat untuk kerjasama ekonomi antar negara Memfasilitasi integrasi ekonomi yang efektif Menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara Dan untuk mencapai tujuan-tujuan dan manfaat-manfaat di atas Kerjasama ekonomi internasional dapat dicapai dalam berbagai bentuk Berikut akan saya jelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional Yang pertama adalah kerjasama ekonomi bilateral Atau kerjasama ekonomi antar dua negara Misalnya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Jepang Yaitu Public Private Track 1.5 Japan-Indonesia Cooperation Partnership for Innovative and Sustainable Economic Society Ini adalah contoh dari kerjasama ekonomi bilateral Yang kedua adalah kerjasama ekonomi regional Yaitu kerjasama ekonomi antar negara-negara yang berbeda di kawasan tertentu Misalnya kerjasama pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA Yang ketiga adalah kerjasama ekonomi multilateral Atau kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara tanpa terikat oleh batas wilayah-wilayah tertentu Misalnya kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa Untuk investasi di bidang sektor pengembangan teknologi dan lain sebagainya Yang keempat adalah kerjasama ekonomi antar regional Yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok regional Contohnya kerjasama yang dilakukan antara Uni Eropa dengan ASEAN Itu merupakan kerjasama ekonomi antar regional Agar kerjasama ekonomi internasional makin lancar Banyak negara yang sepakat untuk membentuk lembaga tertentu Berikut beberapa lembaga yang dibentuk untuk mengatur kerjasama ekonomi internasional Yang pertama adalah ASEAN Association of South Asian Nations Persatuan negara-negara Asia Tenggara ini Tidak cuma dibentuk untuk menjaga stabilitas politik Tetapi salah satu tujuan dibentuknya lembaga ini di tanggal 8 Agustus 1967 Adalah mempercepat proses pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara Yang kedua adalah IMF IMF International Monetary Fund IMF atau Dana Monetary International Lahir setelah konferensi di Bretton Woods Amerika Serikat tanggal 27 Desember 1945 Tujuan melahirnya lembaga ini adalah untuk melancarkan moneter internasional Dengan cara-cara berikut Pertama menetapkan kursus defisa Memelihara kursus defisa Membantu negara anggota yang mengalami kesulitan ekonomi Dan yang terakhir memberikan saran kepada negara anggota untuk mencegah inflasi Yang ketiga adalah APEC Atau ASEAN Pacific Economic Cooperation Didirikan pada bulan November 1989 Lembaga ini adalah bentuk kerjasama internasional antar negara-negara Asia Pasifik Untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara-negara anggotanya Dan yang keempat adalah WTO Atau World Trade Organization WTO adalah satu-satunya organisasi internasional Yang berusaha dengan peraturan global perdagangan antar negara WTO sendiri berpusat di Genoa Swiss untuk dua tujuan Yang pertama mengatasi masalah yang dapat menghambat perdagangan internasional Seperti tarif dan bea masuk Dan yang kedua menyelesaikan sengketa dagang yang terjadi antara anggota-anggotanya Nah itu tadi adalah penjelasan tentang kerjasama ekonomi internasional Semoga dapat dipahami Dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita Sekian pembelajaran kita pada hari ini Jaga terus kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh